Hai Oke guys selamat datang di channel yungkirim guys di video kali ini lanjutan dari part solo boss Grand ya sini gua bakalan kasih tahu guys senjata apa yang gua pakai dan setapa tuh giant apa aja yang gua bunuh hari ini guys yang pertama yang bakalan gua kill adalah giant mug mugi raid mugi raidir mugi raidir ribos yang kayak jiref dirgit kes yang tinggi-tinggi lehernya panjang terus setiap keduanya peret Nah kalau yang kalian enggak tahu nego kasih tunjuk nih dikolek kalian masuk ke pet terus jalan enggak enggak ada sini nah ini nih mugri mugi raidir apa itu maksudnya mugi raidir ini bos leher panjang skill ultimate nya area jauh banget hati-hati itu sakit areanya dan yang satunya ini peret ini gua udah pernah dapet petnya guys ini bosnya level 45 lawannya enggak terlalu susah sih lawannya gampang sih yang penting kalian bisa jaga nah ini nih mugi giant peret guys dia jarak jarak serangannya itu enggak jauh jadi kalian serangan pakai senjata jarak jauh enak buat lawannya Nah untuk senjata yang gua pakai kali ini guys seperti biasa selalu handgun dan kecapi itu udah joss dan satunya adalah heavy sword pakai heavy sword to great sword nih guys ini udah paling bener ya depan yang joss gandos dan senjata satunya yang gua pakai handgun untuk ngelawan peret ntar guys tapi kalau kalian enggak punya handgun kalian bisa pakai senjata jarak jauh seperti ya crossbow gitu guys bisa guys tapi senjata handgun handgun sama senjata jarak jauh satunya udah wajib gitu bisa sama kecapi sama heavy sword kita langsung ke lawannya tes pertama mugi raider ya mugi raider ini gampang banget buat dibantai ya nih kalau total video eh total video total panjang buat lawan mugi raider nih waktunya cuma sekitar 4 3-4 menit guys tapi ini bakal gua skip jadi sekitar 2 menitan jadi biar bisa pas lawan peret itu bisa agak lama guys kalau peret gua total lawannya itu sekitar 7 menitan tapi gua skip juga sekitar saya lawan peret itu lamanya karena kalau kita ketangkep ntar aku kasih jelasin kalau mugi raider nah ini udah gua skip mugi raider ini skillnya areanya gede banget dan sakit dan skill tembakan dari kepalanya itu gampang dihindarin tapi kalau kena itu sakit banget skill kayak ngeluarin rudal gitu guys dari tanduknya itu tuh mugi raider mugi raider apa maksudnya ini ini warnanya mirip battle of yang warna kuning ya yellow battle of yang adanya di apa tuh di gunung berapi itu tuh ntar gua pengen pengen gua coba tangkep battle of yang itu guys yang yellow guys ntar bahkan gua review juga sih jenis-jenis battle of battle of itu ada tiga jenis kalau nggak salah yang biasa sama yang scale battle of sama yellow battle of sama fire battle banyaklah frost battle of juga ada yang full magic battle of juga ada banyak banget sih jenis-jenis battle ofnya tapi sekarang yang lagi laku yang lagi yang lagi joss nih oke battle of yang yellow itu guys yang dapetin agak susah sekarang kau Nobel Nobel battle of memang susah banget dapetin ya dia mau mau udah mau mati kita tangkap aja semoga dapat telor dapat telor jadi bisa kita review pet langsung kita review sore ini kalau dapet tapi kalau nggak dapet ya udah oke ini udah dapet tahu nggak dapet temenya dong guys ya oke not bad lah temenya buat di kita defor lumayan dapet XP buat kepet ntar guys ya nggak rugi kok kalau aku aku ngetime kayak gini sekarang kita lanjut lawan boss parrot let's go nih guys lawan parrot ini gua pernah pakai senjata yang jarak jauh gitu gini double handgun ini lumayan 200-500 itu nggak kena titik lemahnya kalau titik lemahnya belum hancur dari sayapnya itu jadi gua pakai handgun guys buat ngancurin titik lemahnya ini ini DMG gua yang gede itu kalian lihat guys DMG yang di pojok kanan atas itu tuh attendant gua gua DMG nya udah 800 kancit 800.000 dan 800.000 lah 800.000 gue ya jenembergator gua ada 60.000 dan gua baru 60.000 dan 70.000 lagi gitu udah 11 udah 11.000 guys DMG dari si apa tuh dari si attendant gua gg gaming jadi so attendant gua ada memang levelnya masih baru 45 tapi CPnya udah lumayan guys CP powernya ada 20 gigas apa 25.000 kalau embergator gua udah dimentok di 21.000 tapi masih bisa naik lagi guys karena revend-nya kan masih bisa 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 dinaikin kalau ntar bisa bisa transform ya gua pengen coba transform guys naikin ke great high tapi itunya belum ada pilih DMG aligator jain alie grand jain embergator gua itu DMG normal fitnya mungkin bisa semian sampai 10.000 tapi kau skill ulti yang quaritana itu bisa sampai 20.000 itu untuk yang hasil itu gua pakein senjata pistol guys untuk satu peluru bisa 2.000 masukin jadi total ada 12 peluru ya sekitar ya 12-an ribu lah untuk sekali reload skill reload itu 1,5 detik dan untuk gua pake handgun gini 3.000-3.000 lumayan nah sekarang gua ada damagenya kita udah ngejar karena apa karena tendang gua udah mati itu udah kenok di bawah kakinya ini udah gua skip ya kali bossnya yang jain grandparent ini lumayan sakit kalau kena skill-nya ya skill-nya tuh area kalau kayak gini tapi kalau udah jadikan pet gua gatau nih kita lihat aja ya embergator kalau pet mati gapapa gak sih sopnya life spunnya gampang buat ditambahin kok nggak susah kok buat nambahin life spun pad gitu udah sering gua kasih tau kalian guys cara naikin life spun pad dan di video-video gua juga ada guys jadi kalian kalau nanya di kolom komentar bang cara naikin life spun pad kayak gimana itu udah sering banget gua kasih tau dan udah sering banget gua jelasin deh life spun pad itu bisa kalian tambahin pake pil yang beli di shop itu bisa di crafting juga bisa tau kalian devor pet kalian sama apa tuh sama grand boss grand yang tire baking ini bisa itu naikin life spun pad kalian tapi hoki-hoki juga refine telur egg juga bisa kalau hoki-hoki-an guys ya se udah sering banget gua kasih tau ke kalian kalau kalian nanya lagi gua jawab lagi cuma kalian pasti gitu loh guys udah kayak gimana ya videonya kan udah ada tuh buat nanyain yang life spun pad itu coba lah kalian lihat nggak susah kok buat naik bikin life spun itu kalau tapi jangan sampai nol kalau sampai nol kalian harus pake pil kalau kalian pake pil ntar gua udah pernah nyoba satu di pet yang buruh pereh pet yang apa tuh kesini gua pake kalau kalian langsung pake pake pil itu dia kalau udah nol ya darah life spun pad itu bakalan nambahnya itu bukan persepuluh satu persepuluh lagi atau persepuluh lagi atau persepuluh loh nggak salah ya kalian cek aja ntar di video kalau gua pernah upload ya ini udah mau kelar guys gua bahkan tangkap sih ini grand parrot kita dapet kalau dapet telur sore ini langsung kita review guys review pet grand parrot grand parrot ini joss sih kalau kalian lawan kayak gini nih hybrid nih ya ini bossnya hybrid nih bisa kita berenang di air berenang airnya cepet banget deh ntar kita review sore kalau kita dapet semoga dapet boy ember gator gua sama gua masih berusaha jen ember gator gua demeknya udah 900k gila jauh banget gede banget nah ini udah bisa di capture gua panggil balik nih oh nggak usah biar ember gator kalau gua ngerti dulu sampai darinya skar-skar dulu bus bus dengan peratnya kalau susah didapetin kalau susah ditangkap begini biasanya kita aduh nih 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 guys ini yang bikin lama nih logren kalau kita kena skill grand parrot yang gini bikin lama nih grow tanknya ini susah ditangkap ya biasanya dapet telur semoga aja dapet telur ya dapet telur review gaming series kita boy ini dapet aku Iya Growinguh ini Face сил dapet telur segi langsung gua review sore ini coy review sore ini grand parrot gameеспirerot�收看 750 ngeamis可能 aduh enggak sabar gua pursuing pasifat lah ini telur telur yuk, dapat telur yuk, bisa yuk yuk, bisa yuk biar yang bergatur, gue masih ada gak? udah mau mati lagi nah, tuh kan gue bilangin telur coy kalau kalian nangkep lama-lama itu pasti dapet telur chance-nya dapetnya telur sih yaudah guys, kita sampai berjumpa di sore lagi gue bakal review petnya, bye bye